Tidak punya istri, rasanya gata-gata How many? Demikian orang timur menamai pohon cendana Dalam kata bahasa dawan, how artinya pohon atau kayu Sedangkan many artinya wangi atau harum Dengan demikian, pohon atau kayu yang menyebar wangi merujuk pada pohon cendana itu sendiri Umumnya, pohon cendana tumbuh di wilayah-wilayah beriklim tropis Pada ketinggian 1200 sampai 1500 meter dari permukaan laut Di Indonesia, Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah penghasil pohon cendana Khususnya Pulau Timur, Sumba, Flores, Rote, Alor, dan selainnya Kondisi geografis NTT memang sangat cocok bagi tumbuh kembangnya pohon cendana Pohon cendana menjadi salah satu primadona di wilayah ini Yah, konon Pohon cendana, sebagaimana namanya Memang tak asing lagi bagi masyarakat di pelosok negeri Bahkan sampai ke mancanegara Jenis pohon yang masuk dalam spesies Santalum album ini Memiliki kekhasan dengan wangi dan minyak pohonnya Kekhasan ini menjadikan cendana digunakan bagi nama tempat, nama jalan, atau lembaga maupun golongan sosial Istirata tertentu Di NTT sendiri Nama cendana dipakai pada salah satu perguruan tinggi negeri Yakni Universitas Nusa Cendana Selain itu Sejak masa Orde Baru Hingga sekarang Mendiang Presiden Kedua Republik Indonesia Suharto dan familinya Dikenal dengan julukan Keluarga Cendana Yah Julukan Cendana pada masa itu merupakan salah satu simbol kejayaan dan kekayaan Tidak sebatas nama jalan saja Sejauh ditelisik Pohon yang menghasilkan kayu cendana ini Telah diincar semasa kolonial Atau penjajahan Belanda Sekitar abad ke-15 hingga akhir abad ke-18 Kemudian oleh bangsa Portugis Selain sebagai usaha penyebaran agama Para pedagang membarter kayu cendana Dengan gading gajah yang dibawanya dari Afrika dan India Hasil barteran ini Kemudian Menjadi mahar Atau belis Dalam perkawinan Di wilayah Flores Timur Namun Jauh sebelum itu 500 tahun yang lalu Bangsa Cina telah menguasai jalur perdagangan Di wilayah Timur Khususnya di Atapupu Yang sekarang menjadi wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Timur Leste Dengan berburu rempah-rempah Termasuk kayu cendana itu sendiri Bangsa Cina bahkan bertahan di jalur perdagangan tersebut Hingga akhir abad ke-19 Memang Cendana sungguh menjadi rebutan Bagi itu bangsa Bangsat ya Di NTT sendiri Beberapa sumber lisan menyebutkan bahwa Upaya Gajah Mada Yang dikenal sebagai Pati Kerajaan Majapahit Untuk menguasai Nusantara Termasuk Nusa Tenggara Timur Merupakan salah satu sasarannya adalah Daya tarik dari pohon cendana itu sendiri Hal ini Kemudian dikaitkan dengan mitos Orang Sabu Rajuah Tentang asal-usul Gajah Mada Ada kedekatan antara orang Sabu Rajuah dengan Gajah Mada Baik dari segi perawakan nama Ritus maupun berupa peninggalan sejarah Berupa baju perang dan tombak Pohon cendana dalam kapasitasnya sebagai bahan komoditas sangat potensial Hal ini yang menjadikan kayu cendana sangat mahal harganya Diperkirakan mencapai 225 juta per meter Maka tidak mengherankan Jika kemudian pemerintah sejak masa kolonial Mengambil alhi kepemilikan Sebanyak 85% Atas pohon cendana Pengambilan ini menjadi salah satu faktor penyebab Maraknya ekspolitasi oleh kebanyakan masyarakat Jika Anda suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Oke nantikan video selanjutnya yang kita buka Midos ataupun pantangan di Kabupaten Sika Terima kasih telah menonton!